Warriors and Grizzlies are getting spicy, welcome back to Time Out! Tentang sebuah pertanyaan yang sering gue dapatkan, yaitu kenapa pemain basket Filipin itu tidak pernah habis-habis talentnya? Dan juga apakah kita perlu meniru gerakannya mereka atau tidak? Nah, kalau kalian penasaran, kalian abis ini bisa langsung dengerin podcast terbaru. And of course, hari ini gue juga baru aja upload video next inline terbaru yang gue feature adalah seorang pemasket putri yang ada di Amerika dan memiliki darah Indonesia namanya Alina Rahmat Jones. Ini core visionnya gak ada obatnya guys, jadi kalau kalian penasaran juga kalian bisa langsung nonton video next inline. Please support, kasih like, kasih komen juga setelah kalian selesai nonton Time Out hari ini. Dan mau ngingetin aja kalau besok ini gue akan libur dulu, tidak ada time out karena besok ini adalah hari terakhir gue dengan Ciselin. So, we gonna go on a date. Jadi, besok no time out, mungkin baru ada time out lagi setelah gue nyampe di Jakarta. Gue tuh nyampe Jakarta kayaknya Jumat midnight, jadi ditunggu aja. Dan untungnya juga setelah besok ini, setelah gue NBA Proof ada break dulu nih. Ada break 2 hari, so we should be good. So, once again, thank you so much untuk semuanya yang sudah support channel ini. Dan welcome to all my new members. Kayaknya kemarin ada kayak 30-an member baru sih. Jadi, I'm really excited, really happy banget. Hopefully, you guys gonna enjoy the bonus content. And of course, thank you so much for keeping this channel alive. Really appreciate everybody. So, sekarang kita masuk ke comment of the day. Comment of the day datanggi dari Franz Kertanegara yang mengatakan Those prologue before the greetings is a game changer for time out. Small changes, big impact. Oh my God, I am so happy when I read this comment. Gue seneng banget karena akhirnya ada yang notice juga tentang pergantian sedikit di time out. Dimana karena openingnya udah gak waspah basketball fans lagi. Jadi, gue memberikan apa ya? Gue coba kasih kayak ganti-ganti kecil-kecil aja di time out. Semoga aja orang suka. But yeah, once again, thank you so much Franz Kertanegara for the comment. Really appreciate it. And of course, thank you so much semua yang sudah comment di time out setiap harinya. Sekarang kita masuk ke Brock and Troll. Ini ngakak banget. Tyrese Maxie kemarin ini tidak mau duduk sebelahnya James Harden. Ada apa ini? Ada apa? Apakah sudah retak hubungan antara Maxie dan juga James Harden? Dia bete aja sama James Harden kemarin ini kali ya. Karena James Harden mainnya kurang agresif kemarin ini. So, that was pretty interesting. Lalu berikutnya, Draymond. Flip off the Memphis Grizzlies fans. Setelah tadi dia dibu saat dia kena sikutnya Xavier Tillman. Dia bilang, tenang aja. Gaji gue 25 juta USD. Dolar aman, kok gue di denda. Gue rasa sih dia bayarnya pake AdSense ini. Sekarang kan AdSense-nya dia pasti gede itu ya. Tapi, man, that was just funny, man. Just, Draymond and the Grizzlies fans, man. They are crazy, man. And gue yakin ntar kalau balik lagi ke sana, game kelima pasti akan juga makin seru sih atmosfernya sih. So, that was really funny. Oke, menurut gue tuh kayak, gak penting aja sih Draymond harus kayak gitu sih. Itu kayak easy, 25,000 dollars, go to the drain, man. Like, go to the drain. Itu easy banget sih. Gue rasa sih besok pasti ada denda dari NBA. Oke, kalau gitu kita masuk ke timeout hari ini. Yang pertama kita akan bahas jelas adalah Celtics. Berhasil menyamakan series mereka menjadi satu-satu setelah menang 186 dari Milwaukee Bucks. Mereka menang, meyakinkan sekali hari ini. Berbeda banget penampilan dari game pertama. Tapi gue, actually game ini gue gak perlu research. Karena menurut gue pembedanya adalah 3 point. Celtics harinya 20 kali 3 point. Bucks hanya 3 kali 3 point. And that was basically the game. Itu adalah pembedanya. Jadi gue harusnya gak usah research apa-apa. Tapi pasti, kalian tahu sendiri lah, sejarahnya defense dari Milwaukee Bucks sama dari dulu sering memberikan lawannya untuk nembak 3 point dengan cukup nyaman. Sebenernya sayangnya di game pertama, itu Celtics 3 point-nya agak bahu aja sebenernya. Tapi hari ini Jalen Brown 30 point, 6 assist. Jason Theram 29 point, 8 assist. Jalen Brown setelah selesai lebaran, selesai puasa, mainnya langsung ganas banget. Ini hari ini, he set the tone sih di bawah pertama, dimana dia langsung mencetak 25 point. 9 dari 10 tembakannya. Tapi highlightnya jelas adalah Jalen Brown, ankle breaker si Grayson Allen sampai jatuh. Dan masuk untungnya, membaknya. Dan ini gue yakin banyak fansnya bolster. Termasuk Zara pasti tepuk tangan tadi di rumah, cheering after seeing this moment. Tapi of course ada concern sedikit dari Jalen Brown. Concernnya adalah hamstringnya dia. Tadi katanya sempat kenceng lagi hamstringnya, tapi menurut dia gak ganggu emas sekali sih katanya. Dan he'll be ready for game 3. Itu cuma karena kita tahu hari ini pun Boston Celtics gak ada Marcus Smart. Marcus Smart ada masalah dengan pahanya. Tapi untungnya dengan absennya Marcus Smart, ada seseorang yang step up, dan kita harus kasih kredit yaitu Grant Williams. Grant Williams gila sih. Defensa dia jaga Yanis sih. Boleh juga sih. Dia beberapa kali dia bisa dorong Yanis untuk push him off his spot. Jadi Yanis tuh gak di spot, di sweet spotnya dia lah untuk offense. Dan juga Yanis beberapa kali stress juga sih. Frustrasi juga sih saat dijaga sama si Grant Williams ini. Pahala tadi si Grant Williams dagunya sempat disikat sama Yanis. Tapi dia cuek aja. Gak back down sama sekali. So gue bener-bener respect banget. Dan menurut gue dia bisa jadi X-factor-nya nanti di series ini. Apalagi hari ini offense-nya juga gacor banget. Clear high. 21 points. 6 dari 9. 3 point-nya. Jadi Grant Williams ini hari ini menurut gue adalah bintangnya dan juga pembedanya juga untuk Boston Celtics. Yanis hari ini tahan. 28 point. 11 dari 27 tembakannya. hari ini menurut gue memang offensi Milwaukee beda banget sama game 1 dimana offensinya gak terlalu rapih di game hari ini. Tapi itu juga kredit terhadap defense-nya Boston Celtics hari ini. Bucks banyak turnovers. Lalu juga di luar karakteristiknya mereka beberapa kali possession. Mereka kayak nyerah aja gitu di defense. Maksudnya mereka pas lagi di defense gitu Mereka kayak kadang-kadang lepas aja gitu agar pemain Celtics bisa nyetak point. But menurut gue Bucks gak harus worry lah karena mereka juga udah did their job. Mereka udah steal the home court advantage. Dan kita juga semua kan expect kalau series ini gak akan sweep. Kalau hari ini Bucks menang menurut gue ya bisa aja sweep sih. Jadi untungnya Boston Celtics masih bisa menyamakan series hari ini. And of course berikutnya kita akan ngomongin tentang Ja Moran yang unstoppable dengan satu mata aja hari ini. Memphis juga berhasil menyamakan series mereka. Jadi 1-1 setelah menang tipis. 106-1-1. Ja Moran career high untuk playoff dengan 47 poin, 8 rebound, 8 assist. 5 dari 12, 3 poinnya. Ja tadi matanya sempet ada masalah. Gue gak tau apa contact lens-nya lepas atau gimana. Gue gak denger penjelasannya apa tapi dia di bench. Dia sempet kebaca lips-nya bilang I can't see. I can't see. Tapi ternyata main dengan satu mata malah makin jago guys. Dia nyetak 18 poin di kuartal keempat dimana dia menyetak 15 poin terakhirnya mempis. Dan itu ada satu gerakan dia sampe bikin si uran pull jatuh. That move was really tough bro. That move was something else man. Layup-layupnya dia di clutch time sih were insane. Tapi emang dia kayak punya clutch jeans selalu ini. Kita udah pernah lihat dia juga take over the game saat lalu Minnesota Timberwolves. Tapi pundak kayak dia sih hari ini pegel banget sih. Karena ini hard carry. Dia pun tadi terakhir juga ada trash talk sedikit sama Steph Curry ya dimana dia bilang we're gonna have some fun. Tapi Jamoran ini sih carry man. Dia carry the whole game sih. Kalau kalian lihat ini bolanya ditahan man. Hang time bolanya ini sebelum di bounce lagi. Gila sih. Tapi wasit gak pernah nge-call carry untuk Jamoran. Oke berikutnya kita akan ngomongin tentang Zaire Williams. He was huge too menurut gue in this game. Dia tadi ada back-to-back 3 point shot in the fourth quarter to keep Memphis in this game. And Zaire selesai dengan 14 point. 4 dari 8 3 point-nya. Zaire kayaknya harus dapet ini lebih banyak sih di game berikutnya. Mungkin kurangin menurutnya Carl Anderson. Apalagi ntar juga di game berikutnya feeling gue ntar gak kita bahas lah ya. Feeling gue Dylan Bruce gak akan main. Tapi yang pasti apa ya length-nya panjangnya si Zaire ini juga sempet mengganggu banget untuk si Warriors. Dan juga plus mainnya hustle banget ya. And Steph pun juga agak kesulitan saat dijaga sama dia tadi. Dan kita juga gak boleh lupa sama blocknya di Anthony Melton man. That was a nice block at the end. And yeah seperti gue bilang game hari ini keras banget. The borderline dirty sih menurut gue udah gak physical lagi. Gue setuju dengan si Steve Kerr. Steve Kerr tadi pas lagi di interview itu dengan jujur dia ngomong this is not physical man this is dirty. And ya gue setuju dengan Steve Kerr gue glad he said that. That's facts man. Awal-awal Dylan Brooks udah nyikat Gary Payton di kepalanya. Akhirnya flagrant 2 dan juga ejected dan akhirnya hasilnya sangat sedih. Gue yakin banyak banget fans worse dan marah karena Gary Payton second elbow-nya fractured katanya. Jadi gue gak tau apakah dia bisa main atau tidak di game-game berikutnya dan ini merupakan Warriors best defender. Ini yang biasa nge-stop si Jamoran. Gue gak tau maksudnya sengaja atau gak sengaja tapi dipukul palanya tadi langsung jatuh dan ini seperti gue bilang langsung out of the equation untuk the best defender dan Dylan Brooks kalau disuspended juga menurut gue bagus untuk si Memphis karena Dylan Brooks menurut gue ngancurin offense-nya si Memphis juga sih. So we'll see besok ini GP2 baru mau di MRI semoga aja masih bisa main lagi tapi kalau dia gak bisa main ini akan jadi motivasi sendiri menurut gue untuk Warriors karena Warriors akan bilang win it for GP2 and mungkin somebody gonna be disikat juga ke Draven mungkin next game. You never know. Draven pun juga hari ini mukanya matanya kena sikut seperti gue bilang matanya disikat juga sama si Xavier Tillman dan itu juga bisa kelihatan matanya bengkak dan juga tadi berdarah. Ya hari ini Warriors top scorer-nya adalah Steph Curry dengan 27 poin Jordan Poole dengan 20 poin Klay Thompson dari Hero sekarang jadi bikin Dub Nation kesel mungkin. Hari ini Klay 12 poin 5 dari 19 2 dari 12 3 poinnya Klay tapi MSB dari game pertama dia juga mainnya jelek sih game pertama itu dia nembaknya juga gak bagus dia untungnya 3 poin terakhirnya masuk dan juga played good defense at the end tapi hari ini menurut gue dia agak maksa banyak sih si Klay Thompson ini sih dan gue jadi kalau gue jadi Steve Kerr gue akan mencoba untuk memikirkan apakah gue akan kalau si Klay udah mulai maksa gue akan ganti dengan Poole karena Jordan Poole itu actually playing really well dan juga kalau Jordan Poole itu dia ada playmaking juga dia bisa bantu untuk playmakingnya si Golden State Warriors jadi game berikutnya gue sih harapkan si Klay udah gak mainnya gak gini lagi karena kalau memang si Warriors mau menang obviously overall juga harus menemaknya lebih bagus hari ini mereka 3 poinnya 7 dari 38 kalau mereka menemak 7 dari 38 udah almost impossible menurut gue untuk bisa menang sih tapi we will see I think team Warriors ini akan bounce back nantinya di game ketiga mereka pun juga sudah melakukan tugasnya untuk mencuri satu game mereka juga sudah punya home court advantage sekarang mereka akan setelah 3 hari saya tahu gue nah ini 3 hari ini bagus sih maksudnya untuk recovery semuanya yang udah pada bonyok-bonyok pemainnya Warriors I think 3 hari lagi at Chase Center it's gonna be a really good game I can't wait though it's gonna I can't wait karena udah pada mulai trash talk dikit-dikit ini udah mulai getting personal karena temen-temennya ada yang disakiti jadi I can't wait I'm so excited for game 3 mungkin kalau gue udah di Jakarta kita akan live chat mungkin ya oke berikutnya ada Tyler Hero nih yang menang 6th man of the year award kita udah expect lah ya kayaknya udah gak ada lawannya ya Tyler Hero ini kita udah yakin banget dia bersama Miami Heat sekarang tahun ini dia itu average sekitar 20,7 point per game 5 rebound per game dan juga 4 assist per game dia ini ngalahin Kevin Love dan Cameron Johnson untuk votingnya and Tyler Hero played really well too in the first game lawan Philadelphia 76ers kemarin ini kok gak salah 25 point kalau gak salah inget ya dia juga konsisten yang gue suka adalah dia konsisten 1 tahun untuk Miami Heat and he deserved this award once again congratulations untuk Tyler Hero berikutnya debut di timeout hari ini semoga bisa konsisten yaitu kita akan ngomongin tentang seorang draft prospect dan kita akan mulai kenalan dengan draft prospect tahun ini kita mulai dengan temennya Derek yaitu Dyson Daniels yang kemudian akan di draft di first round Dyson Daniels ini tahun lalu bermain di NBA G League bersama Ignite Team dengan average 11,3 point per game 5,9 ribuan per game dan juga 4,4 assist per game kelebihannya dia adalah playmaking skillsnya dia boleh dibilang mirip dengan rekan senegaranya yaitu Josh Gidi cara mainnya cara asis-asisnya juga bahaya banget sih dia kalau ada pick and roll karena dia bisa pull up ataupun juga hit the roll man with the perfect pass dia juga mainnya hassle banget keliatan banget sih dari effortnya dia kalau lagi defense juga ya seperti gue bilang dia juga memiliki kemampuan defense yang bagus untuk menjaga guards dan juga wings lawan last season dia average 1,9 assist per game para fans Ignite suka banget dengan dia dia adalah salah satu fan favorite juga bersama Ignite Team menurut gue kalau dia masuk NBA juga dia akan membuat fans-fansnya tim tersebut jatuh cinta juga kepada dia minusnya yang paling jelas adalah 3 point shootingnya 3 point shootingnya hanya 25,5 persen aja guys jadi pas masuk NBA dia harus latihan nge-shoot setiap hari sih dan ya itu akan jadi prioritas utama pastinya untuk Dyson Daniels kalau nggak nanti lawannya enak banget jaga dia tinggal kasih jarak aja sih and of course dia juga harus work on his explosiveness menurut gue dia masih kurang eksplosif masih bisa apa ya masih kurang lah letter movementnya juga masih kurang tapi gue rasa nanti bisa di-improve semuanya pas di NBA tapi most likely dia akan masuk ke lottery pick mungkin akan jadi top 15 top 14 pick nantinya canggih sih Australia ya makin banyak ini talentnya sekarang ini so that is Dyson Daniels sekarang kita akan masuk ke prediksi wah terakhir prediksi timeout juga cair ya setelah milih Miami minus 7,5 besok I'm gonna stick with the same team men kayaknya feeling masih berat sih gak ada ambit walaupun ambit kita udah feel so much better sekarang ini tapi kayaknya baru main game ketiga nanti ya gue gak mau mikir terlalu panjang udah ngeliat si Therese Maxi sama Harden kayak gitu kayak kemistrinya udah agak retak dikit ya jadi kita langsung pilihnya lah besok Miami minus 8 let's go good luck everybody sekarang masuk ke top styles sepatunya jahar ini keren banget ya Kobe before prelude gue lupa-lupa inget pernah liat ini atau enggak tapi I love the art on this one the color is nice too oke berikutnya ada fotografer Cool Mac nih waw dulu gue kenal dia masih belum ada akses ke NBA sekarang udah jadi fotografernya pemain-pemain NBA dan juga brownie ya dia gila apa sih jadi fotografer pertama yang pernah clap dengan Jordan brand ini Jordan 36 dengan tema boba this is super dope I like the colors I like the concept I like the details man this is dope I'm gonna tell you I need a pair oke berikutnya ada top plays of course Jalen Brown drops Grayson Allen and hits the jump shot this is really sweet man and berikutnya gila Andrew Wiggins man baptize si Brandon Clark with this dunk this is a mad dunk by Andrew Wiggins and player of the day of course siapa lagi bukan jump run dengan 47 poin 8 riba 8 asis dan 3 steals Gendong Grizzlies dengan mencetak 15 poin terakhir untuk timnya and that is why he is our player of the day timer geng kita sudah ada di akhir timer sekarang ini once again thank you so much hopefully you guys enjoy today's episode semoga kalian dapat informasi baru and yeah once again thank you guys for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and I will see you guys again very soon peace out sub indo by broth3rmax